Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan menilai pengawasan kooperasi di bawah OJK perlu untuk dipertimbangkan karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman dari kooperasi lantaran belum bisa mengakses bank. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan menghargai adanya kekhawatiran akan tergerusnya asas gotong royong dan kekeluargaan dalam kooperasi namun aset kooperasi yang mencapai triliunan rupiah juga perlu mendapat pengawasan. Menurutnya setiap lembaga simpan pinjam merupakan lembaga keuangan dan harus diawasi agar tidak terjadi penyelewengan dana yang dapat merugikan masyarakat banyak. Kita mengerti terkait masalah sokoguru pembentukan kooperasi kami sangat memahami itu tetapi di satu sisi bagaimana jika permodalan yang diambil dari anggota untuk anggota kami paham sekali tetapi bagaimana kalau permodalan dari anggota digunakan untuk investasi di luar kewajaran sehingga banyak terjadi hal yang merugikan masyarakat kita. Nah ini tentunya merugikan kepada masyarakat jikalau memang investasinya tanda kutip keliru atau disalahgunakan. Berbicara tentang simpan pinjam ini berarti berbicara tentang lembaga keuangan. Saat ini masih ada 30 juta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang belum bisa mengakses pembiayaan formal. Disitulah kehadiran kooperasi sangat diperlukan karena diharapkan mampu memberikan kemudahan pembiayaan kepada masyarakat. Raihan dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan.